Makin lama makin ngelantur. Usai ajukan permintaan kepada AFC Laga Away dipindah ke luar Indonesia kini Bahrain ajukan permohonan pertandingan digelar tanpa penonton. Namun sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat kabar menarik dan terupdate dari Timnas Indonesia. Kalau sudah kami ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Polemik soal Laga Timnas Indonesia versus Bahrain beberapa waktu lalu. Nampaknya kini memasuki babak baru terkait Bahrain mengajukan permohonan resmi kepada AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia. Permintaan Bahrain tersebut bisa dibilang sangat konyol. Yaitu, meminta venue antara Timnas Indonesia versus Bahrain pada leg kedua, yang semula digelar di Stadion Gelora Bung Karno, dipindahkan ke tempat netral atau di luar Indonesia. Hal tersebut dilontarkan oleh Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, pihak Bahrain merasa khawatir dengan keselamatan para pemain yang akan melakoni laga tandang ke Indonesia. Tepatnya tahun depan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini tak terlepas dari serangan lewat media sosial dari para supporter Indonesia, hingga membuat Bahrain merasa ketakutan. Ya, kemarahan supporter Timnas Indonesia sendiri bukannya tanpa alasan. Kemerahan supporter Timnas Indonesia dipitu dengan kontroversi pertandingan pertama antara Timnas Indonesia versus Bahrain pada 10 Oktober 2026, di Stadion Internasional Bahrain beberapa waktu lalu. Pertandingan yang berakhir imbang dengan skor 2-2 tersebut sangat menyakiti hati para pecinta sepak Indonesia. Pasalnya, dalam pertandingan itu sejatinya dan seharusnya Timnas Indonesia lah yang memenangkan pertandingan. Namun, dikarenakan kepemimpinan wasit yang kontroversi asal Oman Ahmed Al-Kaaf, yang dinilai banyak pihak berat sebelah dan menguntungkan Bahrain kemenangan Timnas Indonesia yang sudah di depan mata seketika buyar. Bagaimana tidak tambahan waktu yang semula 6 menit molor menjadi 9 menit. Dan di waktu itu juga Timnas Bahrain menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Belum lagi salah satu selebgram terkenal Bahrain dengan nama akun Naomi kembali lagi menyakiti hati pecinta sepak bola Indonesia dengan menghina kekalahan Indonesia atas China beberapa waktu lalu dengan skor 2-1. Dengan menggunakan baksoun lagu Indonesia raya dan dengan raut wajah seperti beruk semundi. Sesuatu yang tak pantas untuk dipermainkan. Dengan kejadian tersebut, fans Timnas Indonesia seketika langsung menyerang media sosial yang berkaitan dengan Timnas Bahrain. Seperti akun Instagram Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang mendapat hujatan bahkan di reatas oleh netizen Indonesia. Tak hanya itu wasit pemimpin pertandingan Ahmed Al-Kaaf pun tak luput dari kejaran netizen Indonesia. Merasa ketakutan dengan supporter dan netizen Indonesia, pihak Bahrain langsung mengajukan permohonan ke AFC untuk lagu away mereka agar tidak diselenggarakan di Indonesia. Namun hingga berita ini dibuat turunkan dari pihak AFC masih belum ada pernyataan resmi terkait permintaan dari Timnas Bahrain tersebut. Merasa belum ada respons dari AFC, kembali lagi BFA membuat permohonan yang sangat konyol. Mereka kembali mengirimkan berkas kepada AFC jika lagu Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Mereka tak mau ada penonton. Atau pertandingan tersebut digelar tanpa penonton. Emang aneh Bahrain ini, sob jago di kandang tapi mental kerupuk di kandang lawan. Tentu saja, tuntutan yang dilayangkan Bahrain ini sangat konyol dan jika menurut aturan FIFA jika Bahrain motot untuk tidak mau bertanding di Indonesia. Sudah pasti Bahrain akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan poin dan yang terburuk adalah didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa pekan ke depan, FIFA dan AFC diharapkan akan membuat keputusan final terkait permintaan Bahrain ini. Apapun keputusannya, insiden ini sudah terlanjur menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola internasional. Dan banyak yang menunggu dengan cemas apakah FIFA akan benar-benar mengambil tindakan keras terhadap Bahrain. Atau justru membiarkan kontroversi ini berlalu begitu saja. Jika FIFA dan AFC gagal merespons dengan tegas, hal ini bisa menjadi presiden buruk bagi masa depan sepak bola internasional. Di mana negara-negara yang merasa tidak percaya diri dapat mencoba memanipulasi venue pertandingan dengan alasan yang tidak jelas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan bagaimana tanggapan kalian beri. Terima kasih sudah menonton!